Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ala Indah Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Airtable Apa itu Airtable? Airtable adalah suatu aplikasi dalam bentuk spreadsheet Aplikasi ini biasanya digunakan untuk memudahkan dan mengkoordinasikan suatu pekerjaan Aplikasi ini hampir mirip dengan Microsoft Excel Biasanya aplikasi Airtable ini digunakan dalam suatu proyek Contohnya pada perusahaan startup Di mana suatu perusahaan startup ini terdapat project manager Kemudian ada sistem analis, cramaster, UI UX designer, programmer, tester Nah disini mereka bekerja secara real time dan dapat dilakukan dengan online Jadi mereka tahu posisi pekerjaan mereka masing-masing tugasnya apa Kalian bisa memakai aplikasi Airtable ini Bisa lewat browser Menggunakan laptop atau komputer Atau juga lewat hp ya Bisa lewat hp Kalian harus download dulu Di google playstore Dengan namanya Airtable Langsung saja kita buka aplikasi Airtable nya Pertama-tama kita harus ketikan Airtable.com Nah disini sudah terbuka Airtable.com nya Disini ada basis, kemudian template, marketplace, universe Dan ini adalah suatu project saya Kalian bisa membuatnya sendiri Atau bisa menggunakan template agar memudahkan kalian Nah disini jika kalian seorang project manager Atau project management Atau product Kalian bisa klik yang ini Atau yang ini Ini tergantung kalian ya Misalnya seorang project management Nah disini saya klik yang ini Kalian menggunakan template Klik use template Dan add base Di Airtable ini Kalian bisa mengundang tim kalian Agar dia dapat mengubah atau mengedit Atau misalnya kalian Menugaskan teman kalian itu Sebagai apa gitu Tugasnya Misalnya membuat Membuat banner misalnya Si Misalnya seorang desainernya ya gitu Terus desainernya bisa membaca Misalnya ada nama-namanya dia gitu kan Tugasnya dia Terus Bisa di klik gitu Sama si Si seorang Si desainernya bisa Kalau misalnya udah selesai dia tinggal Komplet gitu Dikentang kayak gini Jadi ini sangat memudahkan ya Bisa dilakukan secara online Real time Dan disini juga ada kalender Ini enak banget teman-teman Ada galeri ya Kalau misalnya di project tracker ini Kanban Nah kalian bisa Lakukan Kalian bisa lakukan ini ya Mau seperti apa Kalian bisa membuatnya sendiri Kayak gitu teman-teman Jadi cukup sekian Tentang pengenalan suatu aplikasi Rtable ini Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman Jika ada saran atau ada pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman kalian Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Dadah 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 Dadah